10 kesalahan cuci muka yang bikin jerawat nongol. Sahabat secan, mencuci muka merupakan rutinitas perawatan kecantikan yang penting dilakukan. Akibat cuci muka yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah di kulit hingga munculnya jerawat di wajah. Apa saja penyebabnya? Simak penjelasannya. Kesalahan cuci muka. 1. Tidak memakai pelembab. Kesalahan cuci muka. Yang pertama adalah setelah sahabat secan mencuci muka tidak menggunakan pelembab. Air mengandung azat asam yang bisa membuat kulit kering. Biasakan memakai pelembab secara langsung setelah mengeringkan wajah dengan tisu. Pilihlah pelembab yang sesuai dengan jenis kulit. 2. Mengeringkan wajah dengan handuk badan. Kesalahan kedua ini mungkin sering dilakukan. Karena handuk untuk mengeringkan badan tidak cukup bersih menyentuh wajah. Tak hanya itu, tekstur handuk yang kasar akan merusak permukaan kulit dalam waktu lama. Pakai tisu wajah dengan cara ditempelkan ke permukaan yang basah. Tidak perlu digosok agar tidak merusak kulit muka. 3. Pakai pelembab ketika kulit sudah kering. Kemudian kesalahan lainnya, yakni moisturizer atau pelembab, akan mengunci kelembaban alami kulit dan sebagai penghalang terhadap racun, radikal bebas, dan partikel asing yang berbahaya. Segera oleskan pelembab setelah cuci muka ketika wajah masih lembab dan pijat dengan lembut. 4. Berbahan kimia berbahaya Kesalahan selanjutnya adalah pemakaian produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pelajari komposisi yang ada di dalam produk. Jangan memakai yang mengandung bahan berbahaya seperti paraben, pengharum, dan pewarna. Lalu hindari juga sodium lauryl sulfat, SLS, deterjen yang bisa dipakai untuk pembersih kotoran mesin, pembersih lantai, dan shampoo mobil. 5. Terlalu sering eksfoliasi Sahabat secan, perlu waspada dalam pemakaian sabun yang mempunyai butiran scrub. Karena produk ini hanya boleh digunakan paling banyak dua kali dalam seminggu. Apabila berlebihan, maka permukaan kulit akan menipis dan menyebabkan iritasi. 6. Terlalu sering mencuci muka Kesalahan cuci muka lainnya adalah Terlalu sering mencuci muka Sahabat secan perlu membatasi, mencuci muka dua kali sehari, pagi dan malam hari. Jika berlebihan mencuci muka, maka akan merangsang produksi minyak berlebih yang bisa meningkatkan risiko jerawat dan membuat kulit iritasi karena kering. Apabila berada di dalam ruangan yang cukup dingin, wajah tidak memproduksi minyak, cukup bilas muka dengan air hangat. Pada malam hari dan pakai toner pembersih wajah yang bisa melembabkan. 7. Mencuci wajah dengan tangan kotor Selanjutnya adalah kebiasaan buruk menyentuh wajah dengan tangan kotor. Biasakan mencuci tangan sebelum mencuci muka agar tidak menambah kuman dan bakteri penyebab jerawat di wajah. 8. Tidak membersihkan makeup Kesalahan cuci muka berikutnya yakni tidak membersihkan makeup sebelum mencuci wajah. Beberapa merek sabun muka bisa membersihkan makeup yang menempel di wajah. Tapi, akan lebih bersih jika membersihkan makeup dengan pembersih khusus agar sabun yang digunakan bisa bekerja lebih efektif hingga ke pori-pori. 9. Suhu air terlalu panas Perlu diperhatikan saat kamu mencuci muka. Suhu untuk mencuci wajah harus tepat. Aturlah suhu setara dengan suhu ruangan atau sedikit lebih hangat. Suhu yang terlalu panas dan dingin dapat menyebabkan kulit wajah menjadi iritasi dan kering. 10. Membilas terburu-buru Kesalahan mencuci muka berikutnya adalah membilas muka terburu-buru. Jika terlalu tergesa-gesa mencuci wajah, maka tidak akan efektif dalam menyingkirkan kotoran dan minyak. Untuk hasil yang maksimal, sediakan waktu sekitar 2 menit untuk mencuci muka. Demikian penjelasan mengenai kesalahan cuci muka yang bisa menyebabkan jerawat. Jika jerawat di wajah sahabat secan tidak kunjung teratasi, segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.